Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI Komwil 5 Regional Kalimantan kembali menggelar serangkaian kegiatan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2023. Dan APEXI Komwil 5 Regional Kalimantan sendiri kini merupakan rumah bagi para sembilan wali kota di Kalimantan yaitu Kota Tarakan, Singkawang, Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Banjarbaru, Pontianak, dan Bontang. Jadi saya kira di sini banyak infrastruktur, fasilitas yang saya kira bisa diikmati Bapak Ibu. Besok juga kami berharapkan Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama kita di Festival Liru Tengkayu. Kita mulai setengah 2 siang acaranya. Luar biasa saya kira untuk sampai di sini. Kami dari masyarakat Tarakan menyampaikan penghargaan. Terima kasih yang terlalu ringgah. Besok kita ke Bandai Amat. Padahal tujuh turun akan dilarungkan. Kalau semisal yang kurang maksimal, mohon dimaafkan dan tolong sampai. Terima kasih telah menonton! 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 Festival ini adalah event yang sangat dilantikan dan telah menjadi ciri khas Kota Tarakan Pada festival ini kita semua berbau dan merangsakan betapa semangat serta meriahnya Kota Tarakan Atas nama masyarakat dan pemerintah kota, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tanggung undangan sekalian Wabilusus rekan-rekan dari wali Somo, wali kota, sembilan kota di Bali, Bantan Yang berserta seluruh rombongan yang berjumlah kira-kira 133 orang Saya mengajak kita semua untuk senang biasa bersyukur atas berbagai nima dari Allah SWT Yang telah dikaruniakan bagi kita semua Kita bersyukur bahwa di kota yang penuh dengan keberakaman ini Persatuan dan kesuaran terus dapat kita jaga bersama Demikian juga sampai dengan hari ini Kita dapat merasakan hangatnya kebersamaan Mari kita terus berdoa kepada ilahi Agar kita senang biasa diberikan kekuatan untuk terus berkarya Demi terwujudnya tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui Smart City Membahas hari ini adalah tema stunting Karena ini yang menjadi trending topic hari ini Tentu kita dengar nanti dari Ibu BKKBN termasuk juga best practices dari tarakan Dan tentu saya kira Bapak Ibu tentu banyak yang lebih bagus juga dari kita Tapi yang pasti disini wisasa sejarah juga ada Pak Seperti tadi Pearl Harbor Indonesia itu bukunya jadi perang dunia kedua pertama masuk untuk Asia Pasifik dari sini dulu Baru menyebar ke Filipin, Merotai, baru ke tempat negara lain di Asia Pasifik Mulainya di tarakan Sehingga disini masih banyak peninggalan Peninggalan-peninggalan sejarah Banker-banker, senjata-senjata itu masih banyak Termasuk di kawasannya Pak Lantamal, Pak Danlanut juga masih ada Itu masih ada semua Pak Dan beberapa tempat yang hari ini sebenarnya kita bawa Yang masih bertahan sampai hari ini Kita bawa ke tempat-tempat tadi Salah satunya itu adalah ke peningki lain itu ada peninggalan banker dan ini Yang cukup bagus menurut saya viewnya juga bagus karena di atas agak di gunung Sehingga bisa melihat laut juga agak lepas Tapi di atasnya itu ada banker di atasnya Itu adalah peninggalan masih perang dunia kedua Dan hampir semua termasuk di bandara kita bisa temukan Termasuk di kawasan Lantamal itu masih ada senjata-senjata yang peninggalan zaman lama Itu salah satu yang saya kira di Indonesia tidak banyak yang punya Yang setahu saya paling merotai karena itu memang satu rangkaian dan termasuk kita Pada saat Rakerwil di Malipapan ada beberapa hal yang telah kita sepakati Yang pertama bagaimana mendorong terwujudnya percepatan trans Kalimantan dan transportasi Waktu kami di Rakerwil di Malipapan Tuan rumah kami Adinda Wali Kota Malipapan Ini salah satu yang telah kita sepakati Untuk bagaimana membangun terwujudnya percepatan trans Kalimantan Pada saat saya menjadi narasumber di Sarawak di Malaysia Mewakili Pak Ketung dan waktu itu saya di Sarawak Saya sampaikan juga kemudian hadir itu ada dari Brunei dari Malaysia Saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur ini menjadi IKN di Bukota Negara Maka sudah saatnya lah sekarang ini trans Kalimantan Baik dari Brunei, Malaysia, Indonesia ini harus benar-benar terbangun Hadirin yang saya muliakan Kasus stunting ini juga telah disinggung langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo pada bulan Januari lalu Saat pelaksanaan rapat kerja nasional Bangga Kencana tahun 2023 Beliau berpesan agar kita lebih fokus menurunkan angka stunting di Indonesia Agar kita dapat bersama-sama mencapai target penurunan angka prevalensi stunting Menjadi 14% di tahun 2024 Target tersebut tentu tidak terlepas dari upaya kita menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Sebagai modal dasar untuk memenangkan persaingan global Kita ketahui bersama masalah stunting ini bukan hanya persoalan tinggi badan saja Tetapi rendahnya kemampuan anak untuk belajar Keterbelakangan mental Dan juga munculnya penyakit-penyakit kronis Yang bisa masuk ke tubuh anak Dengan munculnya dampak-dampak ini Mengakibatkan kualitas sumber daya manusia kita Juga ikut menurun nantinya Hadirin yang berbahagia Menutup sambutan ini Saya berharap melalui kegiatan rapat kerja Komisariat Wilayah 5 Apeksi Regional Kalimantan pada hari ini Kita bisa saling bertukar pikiran Untuk menyelesaikan penurunan kasus stunting di Kalimantan Cara seperti ini merupakan salah satu wujud kepedulian kita bersama Untuk mencegah dan mengatasi stunting di Kalimantan Selain itu pada tahun 2030 Indonesia ditargetkan dapat bebas dari stunting Yang juga sejalan dengan target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Melalui prinsip no one left behind Kita harus optimis Namun tidak boleh lengah Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan Sekarang kita rawat mereka Kelak mereka yang akan merawat bangsa kita Terima kasih atas perhatian Serta kepedulian kita semua Untuk bergerak bersama membangun Kalimantan Belum lagi kita bicara Integrasi teknologi Dan lain-lain Ada inovasi di Sumedang Ada inovasi di Kabupaten Seragen Getting Padu Ada Thales Bogor Di Kota Bogor Ada di Jawa Barat Obrolan Daring Stunting Kemudian di Kabupaten 50 Kota Di Sumedah Barat Ada program Sadari Stunting dan lain-lain Saya kira jadi konteks kita hari ini Sebetulnya saring belajar Saring menguatkan Saring menginspirasi Supaya pergerakan kita lebih fokus ke depan Bapak-Ibu sekalian Terima kasih atas kehadirannya Terima kasih pada dukungan dari Pak Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul dan Jajaran Dan para narasumber Insya Allah akan memberikan berkah bagi kita Karena tugas kita tentu Bukan hanya mengakhiri jabatan kita Tapi mempersiapkan Kota kita ini untuk menuju generasi emas 45 Dan membuka jalan Bagi pemimpin-pemimpin masa depan Yang hari ini kita siapkan mentalnya Kita siapkan fisiknya Raker Komwi 5 Apeksi Di Kota Tarakan Dengan fokus kepada stunting Dengan ini sama-sama kita buka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi si dokter serasi ini Sistem informasi dokter sekali entry Resum pasien terisi Jadi dengan melakukan satu kali entry Maka semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si dokter Yang penanggung jawab itu bisa dilakukan pengisian Dan itu nanti langsung sudah keluar Jadi tinggal mau mencari apa saja Itu sudah bisa dilaksanakan Atau dilakukan Nah ini adalah fitur-fitur dari aplikasi si dokter serasi ini Jadi dokter yang penanggung jawabnya itu cukup dengan menggunakan handphone Jadi atau menggunakan PC Jadi bisa langsung sudah bisa melihat disana Bisa hasil laboratoriumnya Hasil radiologinya Kemudian resepnya Kemudian yang terpenting adalah Resume dispensinya itu bisa dikeluarkan segera Jadi tidak perlu Lagi harus menunggu Atau terlambat Untuk pulang ke rumah Setelah dirawat di rumah sakit Kota Tarakan Lanjut Jadi efeknya Dari penerapan daripada si dokter serasi ini Dokter penanggung jawab itu dapat memberikan Asuhan medis pasien secara real time Jadi bisa langsung bisa dikerjakan dimana saja Kapan saja Jadi bisa real time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!